...kebutuhan dari UNED, seperti yang pernah saya sampaikan oleh Pak Andri beberapa hari yang lalu. Saya disini akan mengajak dari tim Dell dari Jakarta, akan merasipasikan tentang kontak-kontak dari Dell, yaitu rumah storage dan yang support untuk cloud. Itu kami persipakan Pak Andri dari Jakarta. Selamat siang, Pak Andri, saya memakai untuk salah satu digital distributor di Indonesia. Perkenalkan nama saya Adi Fandi, saya posisi untuk sales di Rekadakom. Saya ingin memperkenalkan Dell Storage. Storage ini biasa bisa dibilangkan bahwa untuk mempresentasikan itu dari 18% untuk infrastruktur pengeluaran. Nah, tenaga kerja itu biasa menghabiskan 60% dari cost dari infrastruktur storage tersebut. Tapi, kita lebih cek kenyataan ya Pak ya, 5 tahun bahwa budget itu flat. Ya, segitu-segitu aja gitu, padahal teknologi naik harusnya kan harga naik. Tapi ini, dikasih budget ya segitu-segitu aja. Nah, tapi di dunia digital bahwa data itu selalu berkenang itu 2 digit. Terus bertambah 2 digit tiap 3 bulan. Nah, menurut IDC, ya 95% ini bahwa data itu tidak terstruktur. Word, Excel, atau apapun yang harus kita bikin. Dan, 90% itu tidak pernah diakses setelah kita buat. Seperti contoh, siapa yang nanya kepada Bapak, mungkin nomor lagi. Sumpah, Bapak disini. Siapa yang disini pernah akses ketika baca email, sekali. Habis itu, besoknya akan baca email sekali lagi. Saya rasa mungkin tidak ya Pak ya. Ketika masing-masing email, Pak ya baca nya sekali. Sudah. Habis itu, Pak ya besok, ya cukup tahu aja. Tapi ketika pas email dari yang merah naga, baru kita akan buka lagi, jangan Pak. Nah, kita kadang-kadang setelah kita bikin, itu kadang-kadang kita hanya kelihatannya sekali. Oke, kemudian, selanjutnya Pak. Nah, pain point kadang-kadang dari storage itu, bahwa kadang-kadang untuk kita manage-nya kompleks. Kemudian, untuk kita mengontrol data itu, pertumbuhan data itu kita masih mengontrol, Pak. Kemudian, namanya itu forklift upgrade. Jadi, damatik ini. Kita beli storage, misalnya di tahun 2010 lah. Kita beli storage, Pak. Tapi, ternyata abis di tahun 2000, dua tahun kemudian lah. Dua tahun kemudian, kita pengen beli lagi. Wah, ternyata teknologinya udah gak support. Seperti contoh, eksis kan saya boleh tahu teknologi sampai berapa, Pak? 8 ribu, kan? Pak, mungkin? Apakah ini yang belakang bingung? Teknologi FC, sekarang. Sudah 8, Pak? Sudah support di 8. 6 dan 8. Nah, ice cash itu, terakhir kali, mentok itu 40. Nah, misalnya contoh, saya beli storage. Kecepatannya itu, misalnya untuk itu, misalnya saya beli ice cash, yang base ice cash. Saya beli, misalkan, yang one big support-nya. Terus, tiba-tiba orang can be. Nah, terus, siapa yang menikmati kecepatan teknik, Pak? Gimana caranya? Masa saya harus, sudah saya beli storage, cuma 2 tahun, tapi waktu itu storage-nya saya buang. Itu, bukankah akan kita dipertanyakan kepada atasan? Kenapa? Karena kita pengen beli, tapi kita harus beli mesin lagi. Padahal mesin itu harga kan waw. Nah, kemudian, ketika untuk kita memikifikasi, kita bayar. Itu gak efektif. Kemudian, ketika pas kita mau recovery, sangat susah, sangat lambat. Dan terakhir, 80% itu ada data kita, cuma kita akhir. Nah, ini saya kurang tahu, tapi ini menurut yang kita sudah survei, saya gak tahu mungkin ada apa-apa ada apa, Pak? Pain ini ada di mana salah satunya, saya kurang tahu. Cuma saya akan jelasin hanya beberapa pain yang saya sudah dapat dari Dell sudah survei ke beberapa asumur yang ada. Nah, storage Dell, menurut di kuadran, kita sudah di posisi yang lagi, di bidang. Salah satu Dell kami, sorry, salah satu produk yang sudah kita akusisi, complement, itu waktu itu di posisi dia visionaris. Visionaris itu suatu kuadran yang banyak banget secara fitur itu baik, tapi karena tidak ada di bidangnya tidak ada customer yang customer-nya sedikit, mereka jangan dikenalkan. Nah, Dell mulai pada tahun 2011 sudah mengakusisi complement. nah, complement itu seperti ini, Pak. Saya akan juga akan presentasi, Pak. Silahkan. Nah, ini adalah portfolio storage kami. Lengkap-lengkap dari tab, kemudian dari file storage, sampai untuk yang namanya SAN, sama juga yang namanya itu untuk memutiprotokol. Bapak mau dari FC, SKC, sampai memutiprotokol, sambil lengkap. ini portfolio kami. Jadi, bisa diberikan kami sudah tidak akan main-main, tapi solusi kami. Oke, saya akan membicarakan salah satu storage kami yang pada tahun 2011 ini sangat terkenal, terkenal dan terpengargaan, yaitu ekologi. Dari mana ekologi ini mempunyai satu fitur itu yang auto-load balansi. Jadi, ketika pas Bapak mempunyai ekologi, satu, kemudian ketika Bapak mempunyai kedua, ini dia akan saling, bisa diterima, saling mendukar format dari data-data mereka. Dia simpangin, misalnya di sini seratus. Ketika yang baru datang, ini akan berbagi 50-50. Kalau misalnya yang mau nanya, silahkan ya, Pak. Oke. Kemudian untuk software-nya, all free. Enggak ada, misalkan namanya, saya pengen replikasi, saya bilang, Pak, bayar lagi. Enggak. Makanya dia bilang, kenapa untuk yang salah satu ekologi kami, yang beri, saya kasih ini, kami dapatkan nomor 1 karena ini. Oke. Snapshot. Kemudian untuk untuk replikasi, itu enggak ada masalah. Oke. Pak. software-software, ini software-software dipada di PS Series. Ini software-software yang basicnya ada. Yang storage lain, saya rasa ini pasti juga ada, Pak. Tapi ketika pas di sini, saya rasa mungkin ada sebagainya yang sudah harus bayar. Tapi di IDR Ecologic, all free, Pak. Tapi ini yang best, saya kasih. Oke. Bapak mau di provision, Bapak pengen untuk yang namanya auto-balancing, Bapak pengen dari duplicasi, all free. Enggak ada namanya itu high-end cost, enggak ada yang namanya itu software ini, layar. all free. Oke. Nah, dan pada tahun 2011, ini saya ingin perkenalkan komperen. Ini kami sedang mengejar-gejar namanya itu Dell Fluid Data. Jadi, Dell itu mengandung dikatakan fluid data, di mana itu fluid itu sifatnya cair. Kita bisa nambahkan, bisa kurangkan. Nah, ini semua pada terdapat pada di ekologi, pada, sorry, bukan ekologi, komperen kami. Nah, sifat softwarenya itu all-nya base, base software doang, tapi ketika ada pengen pertambahan tertentu, ada hal-hal sposional. Cuma, case by case. Karena, ada, akan saya jelaskan di sini untuk software-software apa, yang mereka available, tapi mungkin, Bapak bisa nangkutu. nanti akan saya jelaskan salah satu duta dari beberapa. Nah, Dell scale up, juga auto-leprensing. Supportnya, multi-rate, dalam satu box. Oke, eee, silahkan apa. Nah, startup ini data population, untuk di ekologi, software-nya. Data population ini merupakan suatu software, di mana, misalkan, Bapak mengakses, Bapak akses satu blog. Bapak ketika satu, Bapak mengakses suatu blog storage, nah, karena Bapak sering mengakses, kemudian, para teman-teman juga sering akses di blog sana, ini mengakibatkan data kogresif, yang di mana itu, mengakibatkan terjadinya, kenaikan secara patah untuk peer. Misalkan, karena data ini tidak pernah diakses, dia mengakibatkan ini sebagai tier ke-3. Tapi, karena dari data ke-3 ini, tiba-tiba sering bapak akses, teman-teman yang pada akses, para user yang ingin akses, itu kena sampai ke tier 2. Maka tidak akan kita butuhkan ke tier 1. Sehingga mungkin lebih cepat untuk dibuka. Demikian juga selanjutnya. Kalau pada tradisional, ini sudah terpisah, seperti begini, ini tidak bisa apa-apa. Tapi dengan kompelen, dia mengakibatkan ini, dia mengakibatkan ini, karena juga kami bisa mengakibatkan fluid data. Fluid itu kita mengalir. Ketika kita harus mengakses, dia akan maju. Ketika tidak ada akses, dia akan mundur. Ini salah satu fitur yang dari, yang kompelen. Nah, data virtualization. For conventional storage, misalkan ini, SQL. SQL doang. Nah, kalau saya ingin begini, misalkan email server. Email server doang. Nah, ini bisa aplikasi, aplikasi doang. Tapi pada kompelen, semuanya di virtual. Mendapatkan semua bagian. Pihak log itu ada. Kalau misalnya terakhir, silahkan ya Pak ya. Dia enggak berapa lupa. Oke, ini fast track. Fast track. Fast track ini, hampir sama setidaklah population. Cuman, dia itu, ketika Bapak pasti akses, dia akan taruh, di situ kan bentuk, dikarenakan Pak. Semakin bapak akses, dia akan taruh dikarenakan. Nah, ini jalan perhak. Ini ada. Jadi, maka kita sudah lihat food data, jadi semakin bapak akses data tersebut, itu akan dipalik pinggiran. Dari disk. Karena, disk itu lingkarnya itu paling besar, dan juga paling luar, dan lain cepat. Nah, yang tiga, itu akan cuma sepi. Nah, ini sifatnya dinamik, dan otomatis. Untuk pada diakit kompelen. Nah, kompelen itu, per enclosure. Nah, data insta replay. Data insta replay itu, misalnya Bapak backup. Misalnya, saya backup, jam 11.45, jam 12. Kemudian, ketika saya pengen backup, jam 12.15, tiba-tiba saya dapet virus pada 12.02. Selanjutnya, ketika saya backup, pada pukul 12.02 itu akan jadi. Selanjutnya, data saya core. karena kalau saya waktu itu pernah mencoba, di storage yang konvensional, ketika saya nge-backup, waktu itu saya, temen saya sih isennya eksikta. Jadi, waktu itu temen saya gak ter-isenin apa, ditaruh virus. Nah, ketika saya pengen, mau balik gilang, saya gak bisa. Dia bisa dibilang, nge-crash. Tapi, dengan data insta replay, itu akan dikembalikan, pada pukul sebelumnya. Jadi, pada pukul 12.02 akan dikembalikan lagi, sebelumnya terkena virus. Oke, jadi kalau misalnya itu, kita para IT, kita di-backup, terus kita di-enal virus. Dan itu yang pas, boss kita. Oke. Nah, ini remote insta replay. Nah, ini, misalnya ini ada beda tempat. Bapak, misalkan, ini saling nge-backup, di tiap cara. Oke. Nah, kemudian, dia juga ada dalam tool replicated team untuk nge-save. Misalkan, block sini, yang terpakai, segini. Tapi kita lihat di sini, disesuaikan. Dia akan di-play balik lagi, dia akan di-isi. Dia akan dinamik terus. Nah, team, replicate team untuk save, replicate team provision ini, misalnya gini. Di sini, misalnya punya, empat server. Kita bisa, saya punya storage, misalkan, di sini, storage ini yalah empat terah. Storage, ada empat, saya tertera. Berarti, masing-masing saya kasih, misalnya satu terah, satu terah, satu terah, satu terah, satu terah ya, Pak. Tapi kemudian, tidak terpakai. Karena ini, ini pakai, terpakai cuma 200GB, ini pakai terpakainya 300GB, ini pakai terpakainya 500GB. Nah, sisa ini gimana? Masa tidak terpakai? Nah, terus, tapi tiba-tiba, Bapak, purchase server lain yang baru. Nah, satu server ini, ini bisa mengambil data-data yang, yang, yang storage yang lebih kapasitasnya, yang tidak terpakai, untuk dipindahkan ke sini. Nah, itu, Pak. Bapak bisa lakukan juga untuk, di-remote. Nah, ini ialah, contoh dari, untuk manajemennya. Bapak bisa, ngelihat, bagaimana untuk, reportnya. Bapak juga bisa melihat, bagaimana interface-nya, bagaimana keadaan untuk, di I.O. nya. Terus, bagaimana untuk, performancenya juga. Bahkan, Bapak bisa sebenarnya cash juga. Nge-charge dan mati. Bapak bisa kurang report ini. Oh, ternyata, HRD yang pakai storage-nya sekian. Nah, kamu pengisahkan beberapa saya, kamu harus tambah berapa lagi. Misalnya, mereka tetap di-butuh, Pak, saya butuh, misalnya storage, pakai, seharusnya mereka bilang, Bapak tadi tinggal tambahkan ruta. Bapak. Minis, ikannya dulu besar. Bapak, atau misalnya, tiap di-partement itu, memakai berapa banyak? HRD. Baik misalkan, HRD atau QJC, atau masing-masing sendiri pakai ini berapa. Ini semua bisa dibuat tampilan seperti ini. Jadi, kita bisa menghitung. kamu seharusnya beresai sekian loh. Seharusnya beresai sekian loh. Tapi yang ada di ini kan, itu dah jadi di dalam. Terima kasih, Pak. Ini, storage-nya. Paling pertanyaan, silakan, Pak. Silakan. Paling bukan dari kurang jelas. Untuk cloud-nya? Kenapa? Kenapa? Untuk cloud-nya? Untuk cloud-nya, Pak. Belum. Saya baru untuk di-storeyus dulu. Kemudian saya tahu apa-apa ini, Pak? Saya baru untuk di-storeyus. Kemarin itu... Kemarin itu... Katanya siapa? Saya perkenalkan, Pak. Kalau saya boleh. Jadi, kalau dia mau coba, kita kasih dalam cloud-nya itu untuk. Seluruhnya sudah ada. Eh, servernya sudah ada. Kita perlu tambahkan dulu. Oke. Tapi, saya akan ngomong, Pak. Secara fair dulu. Saya, kalau bisa, Pak. Tidak keberatan. Saya boleh minta untuk, ini, Pak. Arsitektur untuk, ini, kalau tidak keberatan. Arsitektur, desain, misalnya server, customer storage-nya apa, maksudnya spek-nya. Jadi, saya tidak akan memberikan solusi yang, jemang bayi ini, terus saya jumlah, saya akan menembak. Kalau, cara peraniasi, pakai tidak, tidak lepas dulu, ya? Tapi, kalau bayi ini, kenapa dulu? Kalau orang datang, ini, Pak, ini bisa berikan kepada partner kami, lengkap, sama desain, ya, Pak. Jadi, saya tidak akan menyesal. Nah, kalau untuk cloud, di sini, emang, sudah memakai apa, Pak? Hyper-nya, atau apa? Virtualisasi cloud-nya? Sudah pakai VM, Pak? Itu sudah bagus kok. Kemudian, Pak, sebelumnya, untuk cloud-nya, akan dapatkan tambahkan. Untuk itu, kita butuh, kita mau apa, kita tinggal tambahkan apa. Itu yang saya tahu. Terlalu di cloud-nya, dari video itu, apa ada perbedaan dengan tanah cloud-nya yang lain? Sorry, Pak. Terlalu di cloud-nya dari pilihan itu, apakah ada perbedaan? Misalnya, ada plus minus-nya dari tanah cloud-nya lain? Tapi, betul-betul dari, Pak, dari program ini, memberikan satu presentasi, dari Vial, yang sama seperti ini, jadi kami ingin secara langsung itu lho. Kalau perbedaan memang ada kelebihan. Kompelan? Oke. Nah, itu saya ingin dari situ. Kelebihan yang dapat dari di Balingan, seperti Vial, atau selain kemarin saya cepat nyokitnya, atau Vial. Vial itu secara oke, Pak. Kalau kita hardware itu kita di-bidip itu dengan compiler. Itu berapa harga? Kompel itu hardware, Pak? Hardware. Iya. Nah, cuman kompilan itu hardware, storage. Tapi dia itu emang support total, Pak. Pak, Pak butuh berapa? Jadi dia di-storage-nya, kompilannya itu? Apanya, Pak? Apa memang satu pesatanya untuk berhenti dengan storage-nya, kompilannya itu? Kompilannya itu itu nama storage-nya, Pak. Oh, nama storage-nya. Iya. Jadi dia ada terang-tanggungan jarak kodok. Ada module untuk cloud-nya itu. Betul. Nah, Dell itu open, Pak. Saya mau monggu, Pak, untuk Dell itu sistem bisnisnya yalah open. Jadi, Dell itu akan support apa saja. Jadi, selama misalkan Windows-based, Linux, VMware, dan support. No problem. Itu juga module. Kenapa? Juga module atau gimana? Yang mana-nya? Untuk kompil. Apa? Apa? Ya, apa-apa? Jadi, jadi satu sama storage-nya. Atau diator bisa? A-closure. Kompran itu A-closure. Bisa timat, A-closure itu ada disk. Ada contoh? Biar lagi atau apa-apa? Kalau kita berkata, kalau itu kan di-shop. Gara-nya seperti itu. Kalau dia sih pasti tidak akan connect ke server, Pak. Komplen itu tidak connect ke server, Pak. Tapi dia akan masuk ke Sun Switch FC, Pak. Jadi, dia nangat langsung. Jadi, dia butuh nama Sun Switch FC. Nah, tinggal apa-apa, cuma akurnya itu dari di tiap server itu. Bagi yang mau. Itu harus deal ya? Harus satu-satu yang deal ya? Enggak sih, Pak. Enggak boleh juga ya? Saya bilang, real itu open. Jadi, Bapak misalnya server-nya dua huruf, ya is okay. Bapak mau misalkan mau yang tiga huruf, ya is okay. Kita open. Kita hanya senyum tinggi sih. Oh, esnya nyal sepuluh. Kita mau berapa pun kita enggak ngakuin ini. Tetapi sejadinya untuk interface interface di server-nya itu, itu kan harus ada penengah. Dan maksudnya Sun Switch itu kan harus ada modul. Tadi server-nya itu harus ada Sun Switch modul untuk masuk situ dan dari komplemen-nya tinggal masuk. Tinggal masuk juga. Nanti tidak connect. Nanti di-review by the block. Jadi, enggak harus nama-nama Bapak bilang komplemen itu server-nya harus real juga. Enggak. Nah, ini kadang-kadang banyak sih Pak yang pada server-session itu, Pak. Jadi, saya berusaha untuk kita saling untuk informasi lah, Pak. Karena mereka sih juga padawinterasi ya, kalau misalnya storage-nya, misalkan, real, semuanya harus real. Karena saya waktu terakhir kali, kita ada di di Club Indonesia. Bel waktu itu lagi kerja untuk di Club Indonesia. Hardware-nya itu untuk storage kita masuk ekologi. Untuk switch kita masuk force tank. Force tank itu sudah akuisi si Bel. Jadi, dari itu sudah benar-benar point-to-point. Dari client kita ada. PC, laptop. Kemudian untuk sampai di-din client kita ada. Solusi. Server kami punya. Storage kami punya. Switch pun kami punya. Switch-nya pun mau yang mana? WANI, HANKI, OVD, kita ada. Yang terakhir, harus Netherlands. Kita ada. Kita ada. Terima kasih. 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 Guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu, Memang kamu sampai itu berarti murah. Nah, saya justru butuh banget kalau Bapak gak keadaan. Kemudian, saya akan kasih Bapak satu tools. Ini Bapak, kalau boleh tahu ini, VMware ini virtual ini dibikin dalam OS-nya apa Pak? Linus atau Windows lagi? Linus sama. Linus? Oke, berarti sama. Saya akan kasih Bapak satu tools. Tools ini nanti saya pinta Bapak untuk peran ini 24 jam. Jadi, dari dari situ, itu akan menghitung IOPS-nya. Saya bisa menghitung berapa dalam satu hal ini, transfer data itu berapa mulanya dan berapa kecepatannya. Dan saya akan menggunakan dari arsitektur bakal aplikasi. Saya akan memberikan solusi yang benar-benar sangat tepat. Precise. Jadi, tidak ada yang dikobankan, tidak ada yang dikobankan. Terima kasih. 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 Terima kasih.